Diduga kewat remblong sebuah truk menabrak dua mobil dan tiga motor saat berhenti di pertigaan Keluran Taman Sidoarjo, Jawa Tibur. Kecelakan tragis yang terekam kamera CCTV. Kini ditangani unit pelajar Satlan Paspo, resta Sidoarjo. Inilah rekaman CCTV, detik-detik tertabraknya sejumlah kendaraan di pertigaan Keluran Taman Sidoarjo oleh sebuah truk yang waju dari Arambojo, Kerto, Beluju, Surabaya. Truk yang dikemudikan Lukmar, 35 tahun, pelaju dari arah barat langsung menabrak dua buah mobil dan tiga motor saat berhenti di trafik light pertigaan Keluran. Menurut sang sopir, sebelum menabrak sejumlah kendaraan di depannya, dirinya telah berusaha untuk menghentikan laju truk. Namun setelah pengereman, rem tidak berfungsi, akhirnya menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun kerugian material akibat kecelakaan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Anak saya kok di belakang, gak apa-apa, Rito gak apa-apa, Rito gak apa-apa, Rito. Cuma kaget. Belong kerennya. Oh gitu. Kecepatan berapa tadi? 10 paling. Belong kak waktu... Sepedometernya mati, gak tahu. Oh, sepedometernya mati. Tapi tetap melaju tadi ya. Terus gimana, perusahaan ngerem atau gimana ceritanya tadi? Ya, perusahaan kurang kecepatan. Terus? Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kendaraan truk dan sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi setempat. Sementara pengemudi truk diperiksa di Mako Unit, Lakasat Lantas Polresta, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AIN News, melaporkan.